Menanggapi komentar dari Rasia2526 Bang bahas cara beli bis baru dan cara punya usaha bis Caranya antum harus banyak duit Ya bener sih musti punya banyak duit Buat beli bis baru dan bikin usaha bis modalnya tentu gak sedikit Tapi sebelum kita punya banyak duit gak ada salahnya Kita perlu tau dulu gimana caranya beli bis baru Dan bikin usaha bis itu persyaratannya apa aja Ya barangkali nantinya kita bisa dapet rejeki yang berlimpah Dan bisa buat usaha bis Aminin aja dulu semoga suatu saat bisa tercapai Amin Nah gimana caranya mari kita ulas bersama di ngulas bis Pertama mari kita mulai dulu dari cara beli bis baru Membeli bis ternyata tidak semudah membeli satu unit mobil di dealer Karena setiap unit bis biasanya tidak dalam kondisi ready stock Alias siap dibeli dalam bentuk utuh yang bisa dibawa pulang Pabrikan kayak Hino, Mercy, Scania, sama Volvo Biasanya hanya menyediakan sasis dan mesinnya saja Terus sisanya diserahkan ke karuseri buat bikin bodinya Nah terus gimana cara beli bis dan proses atau tahapannya Berikut adalah ulasannya Yang pertama untuk membeli sasis baru pelanggan perlu menghubungi agen tunggal pemegang merek atau ATPM Ada beberapa ATPM sasis bis di Indonesia Mulai dari PT Hino Motor Sales Indonesia untuk sasis Hino PT Hartono Raya Motor untuk sasis Mercedes Benz PT United Traktor untuk sasis Kania Dan PT Indotrak Utama untuk sasis Volvo Nah dengan mendatangi pihak ATPM atau dealer Kita bisa bertemu dengan staff marketing yang nantinya akan menjelaskan tentang spesifikasi sampai pembiayaan Misalnya kita belinya secara kredit Beberapa dealer juga telah kerjasama dengan lesing Bahkan ada juga dalam satu gedung dealer terdapat stand pembiayaan Jadi tinggal mampir saja untuk tanya-tanya gimana skema cicilannya per bulan Sebagai contoh saja misal kita beli sasis Mercedes Benz seri OH1626 Terus kita ambil secara cicilan per bulan dalam jangka waktu 5 tahun Menurut artikel yang ditulis oleh Ambang Al Amasyi di laman medium.com Menjelaskan hitung-hitungan kredit cicilan 1 unit sasis 1626 dengan menggandeng lesing Disitu dijelaskan bahwa harga sasis OTR senilai 1 miliar 13 juta Lalu uang muka atau DP 20% jadi senilai 202 juta 600 ribu rupiah Besaran uang muka juga bervariasi tergantung lesing atau banknya dan skill nego juga Dengan tenor pinjaman selama 5 tahun dan bunga 6,95% flat per tahun Senilai 56.322.800 rupiah Dibagi 12 bulan jadi per bulan senilai 4.693.566 rupiah Terus masih ada biaya asuransi 2,5% dari harga OTR atau underwood Senilai 25.325.000 rupiah Dan biaya administrasi senilai 1 juta rupiah Biaya admin tentu tiap lesing atau bank beda-beda Nah jadi hitungannya dari harga OTR dikurangi DP Jadi ketemu jumlah nominal pinjaman kita ke lesingnya senilai 810.400.000 rupiah Mari kita hitung angsuran per bulannya jadinya berapa Total pinjaman 810.400.000 rupiah Dibagi tenor pinjaman selama 5 tahun sama dengan 60 bulan Jadi ketemu pokok cicilan per bulan senilai 13.506.666,67 rupiah Masih ditambah bunga per bulan senilai 4.693.566,66 rupiah Jadi ketemu angsuran yang harus kita bayar tiap bulannya Yaitu senilai 18.200.233,33 rupiah Berikut ini merupakan tabel angsurannya Tentunya ini cuma buat gambaran aja Karena angka dan nominalnya tentu tiap harga sasis Dan kebijakan lesing atau banknya itu beda-beda Nah yang kedua kalau udah dapet sasisnya Baru kita kirim ke pabrik karuseri Nah pas sasis masuk ke karuseri Nantinya kita dapet 2 surat Yakni surat spesifikasi yang berisi form model detail body yang harus diisi Untuk nantinya diserahkan ke pihak karuseri Buat pengerjaan body yang udah kita tentukan Selain itu ada juga surat spk Atau surat pemesanan dari karuseri yang perlu kita tanda tangani Setelah itu baru pengerjaan pembuatan body dimulai Dan menghabiskan sekitar 45 hari kerja Dan itu pun belum termasuk waktu antrian Yang ketiga jika pengerjaan sudah sampai tahap finishing Maka pembayaran di karuseri harus segera diselesaikan Untuk kisaran biayanya kalian bisa tonton di video yang ini ya Lalu yang keempat setelah unit selesai dan keluar dari karuseri Barulah kita bisa mendapatkan surat berupa faktur pembelian sasis dari ATPM Dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor atau SRUT SRUT ini sangat penting karena nantinya yang dipakai Untuk pengajuan pembuatan STNK, plat nomor, KPS Dan izin trayek untuk bis reguler atau surat izin pariwisata Nah sampai pada tahapan ini kita udah bisa punya bis yang utuh dengan body Serta kelengkapan surat-suratnya Terus tinggal mendirikan sebuah PO Kita ambil contoh misalnya kita mau terjun ke bis reguler Nah hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan trayek Trayek ini berlaku tetap baik lintasannya maupun jadwalnya Soal trayek tidak bisa sembarangan Untuk itu penentuan trayek menjadi langkah yang sangat penting ketika mendirikan POB Setelah menentukan trayek lalu penuhi beberapa persyaratan penting sebagai pendukung legalitas Ajukan izin usaha angkutan ke Departemen Perhubungan dan pastikan trayek yang ditentukan belum penuh Jika trayek sudah penuh maka izin tidak akan disetujui Hal ini dilakukan Departemen Perhubungan guna memastikan persaingan bisnis yang sehat antar perusahaan otobis Berikut ini adalah syarat untuk mengajukan izin usaha angkutan Yang pertama adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP Pembuatannya di kantor pelayanan pajak terdekat dari tempat domisili Kemudian akta pendirian perusahaan Umumnya sih notaris yang akan membantu proses pembuatan akta pendirian perusahaan Dan pendaftaran perusahaan pada pengadilan negeri setempat Nah saat ini terdapat peraturan baru lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Yang mengharuskan POBIS diwajibkan memiliki badan hukum dalam bentuk perserewan terbatas atau PT Baik pariwisata maupun reguler Kemudian surat keterangan domisili perusahaan Pembuatannya di kantor kecamatan atau kelurahan setempat Kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki dan atau menguasai 5 kendaraan bermotor Untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali Surat pernyataan ini kita tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat Terus buat yang domisilinya di Jawa, Sumatera, dan Bali Kita diwajibkan paling sedikit udah punya 5 unit bis Kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas untuk penyimpanan kendaraan Surat ini juga sama ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan kita diwajibkan punya garasi atau pool Kemudian membuat surat pernyataan telah bekerjasama dengan pihak lain Yang mampu menyediakan fasilitas jasa pemeliharaan kendaraan bermotor Surat ini ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemudian membuat surat keterangan kondisi usaha seperti dari permodalan dan sumber daya manusia Surat ini juga sama ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemudian membuat surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang akan diterapkan Surat ini ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemudian surat pertimbangan dari gubernur Dalam hal ini adalah Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten atau Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan Kemudian memiliki kendaraan yang layak jalan yang dibuktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan atau STNK Dan fotokopi buku uji kendaraan Nah kalau itu semua sudah terpenuhi kita hanya perlu menunggu izin dikeluarkan oleh Direkturat Perhubungan Darat Kemudian setelah itu perusahaan atau POB sudah bisa dioperasikan Ijin usaha ini memiliki masa berlaku selama 5 tahun Jadi nantinya kalau sudah menginjak 5 tahun perusahaan harus melakukan perpanjangan izin usaha Nah kira-kira itu tadi sederet perseratan dari mulai membeli bis baru hingga mendirikan POBIS Semoga bisa menambah sedikit informasi buat kalian Dan sampai disini dulu episode ulas bis kali ini Terima kasih buat yang sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton